Permukaan planet Mars sedang menjadi target pendaratan sejumlah pesawat antariksa dari bumi. Pada Juli 2020 lalu, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan Tiongkok meluncurkan misi ke planet merah ini. Pada saat itu, bumi dan Mars memiliki kesejajaran ideal yang hanya terjadi setiap 26 bulan. Dalam tujuh bulan terakhir, pesawat-pesawat antariksa dari tiga negara ini menumpuh perjalanan sekitar 482 juta kilometer. Dan selasa lalu, pesawat antariksa Uni Emirat Arab masuk ke orbit Mars dan menjadikan UEA negara Arab pertama yang mencapai Mars dalam upaya mempelajari planet ini. Menurut Kepala Badan Antariksa UEA Sarah Al-Amiri, perjalanan bertahun-tahun untuk membangun dan meluncurkan pesawat antariksa dapat menginspirasi negara Arab lainnya. Ini cocok dengan tema yang dinyanyikan penyanyi opera kelahiran India Oscar Castelleno, lagu berjudul Rise to Mars atau Bangkit ke Mars. Pesawat pengorbit Uni Emirat Arab menembakkan mesin utamanya selama 27 menit untuk memasuki atmosfer Mars dalam apa yang disebut sebagai manuver harapan. Perlu 17 menit lagi bagi para ilmuwan di bumi untuk mendengar kabar baiknya. Rekaman video yang ini berasal dari televisi pemerintah Tiongkok dan VOA tidak bisa memverifikasi isinya secara independen. Tapi video mengklaim menunjukkan suasana para ilmuwan saat pesawat Tianwen-1 Tiongkok masuk orbit Mars. Pesawat ini melakukan teknik pelambatan mirip dengan manuver harapan pesawat Emirat Arab. Tianwen-1 akan berada di apa yang disebut orbit parkir untuk mensurvei permukaan dan mencari lokasi pendaratan potensial pada Mei atau Juni. Dan pesawat penjelajah Amerika dijadwalkan bergabung di Mars pada pertengahan Februari. Kami sore waktu Amerika, pesawat antariksaan NASA yang membawa kendaraan penjelajah Perseverance berhasil mendarat dengan selamat di planet Mars. Dan salah satu misinya adalah mengambil sampel batuan serta menyelidiki tanda-tanda kehidupan mikrobial purba di planet merah ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.